Film aku gitu setelah Biro Sableng, Benda Jodi, dan Mencuri Rasalahnya, aku jadi semakin paham dan ngerti maunya apa. Selamat datang di channel Youtube Citra Selebriti. Menyajikan seputar hot news, musik, film, gajah hidup, sport, otomotif, kuliner. Sukri Bia. Oke, jadi disini aku sebagai Tambora. Tambora ini adalah seorang remaja yang tumbuh dan besar di desa Wanarja. Kalau dari sikapnya sendiri, karena ayahnya menghilang, mungkin diculik atau sesuatu, dia jadi tumbuh dengan pribadi yang sungguh emosional, impulsif, dan kemarah, dan penuh dengan kewaspadaan. Tapi di dalam hatinya sendiri, dia punya piakinan bahwa ayahnya masih hidup dan dia ingin mewujudkan itu mencari ayahnya. Tambora, ini kan kira dirinya buah biasa. Ini film action perdana kah tuh sebenernya? Nggak, sebelumnya film pertama aku action, Oh. Wiro Sableng dan ini adalah film buah action aku. Apakah kamu ingin dikenal dengan sebagai artis yang dibidang action khusus atau kata seperti apa sih? Semoga ya ikhtiar aku sih seperti itu. Karena perjalanan film aku setelah Biro Sableng, Benda Anjodi, dan Mencuri Nasaleh, aku jadi semakin paham dan ngerti maunya apa. Aku pengen bisa dianggap sebagai kabuk higur yang membawa film action di Indonesia. Apakah itu karena latar belakang dirimu atlet taekwondo? Iya, karena mungkin teman-teman banyak yang kenal aku karena dulu aku atlet nasional gitu ya. Karena hobi aku gitu dan aku suka sama martial art gitu. Jadi seneng ya menjalani ini bukan seperti kerja, seperti bermain gitu. Jadi kayak nggak bosan dan ya pengen kasih yang terbaik untuk penonton dan untuk lebih aku sendiri. Mulai nyaman gak tuh menjadi seorang aktor aku ini? Ya ampun pertanyaannya. Iya jadi gitu, tadi aku mulai tau maunya apa setelah film-film pertama, kedua, dan ketiga. Awalnya kayak masih bingung gitu. Nah ini aku di dunia industri film mau ngapain ya? Tapi karena ada warna baru seperti action gitu. Aku kayak, aku mau deh kejar ini. Aku mau jadi yang terbaik di Indonesia. Dari 3 film action yang dibintangi, mungkin pengalaman actionnya yang pasti kan berbeda-beda. Mungkin ada yang paling berkesan kali ini? Yang paling berkesan di Ben & Jody kali ya, soalnya bukan sekedar action. Di sini tuh aku pengen menyampaikan bahwa masih banyak ya masyarakat, masyarakat adat yang mengalami ketidakadilan. Seperti tanahnya tuh diambil oleh perusahaan-perusahaan untuk dijadikan industrial atau perkebunan gitu. Dan ya aku sadar, aku pengen ngasih tau ke semua kalau ada lho isu ini gitu. Dan ya aku pengen ngasih tau bahwa harusnya udah gak ada lagi ya kayak gini gitu. Mereka kan juga punya kehidupan gitu. Harusnya bisa, bisa lah mengelih cara yang lebih baiknya gitu. Dan di sini ya Tambora belajar dan bertahan hidup gitu. Jadi mulai meninggalkan kegiatan menjadi orang asli taekwondo, maksudnya sejen fokus di taekwondo udah mulai dikenalkan dari mana kawaran yang dikirimkan. Jadi, jadi emang waktu itu pilihannya aku sempet cedera lutut kanan-kiri dan parah gitu ya. Dan dikasih pilihan untuk istirahat dan memulai lagi fisiknya, tekniknya, segala macem. Tapi aku memilih untuk, mungkin jalan Tuhan juga kali ya. Jadi ketika dikasih pilihan itu ada tawaran buat casting di Wiro Sablum, casting pertama aku. Dan yaudah aku nothing to lose aja gitu. Aku pengen membuka jalan yang lain gitu. Karena mungkin filmnya juga action gitu. Ada koreografinya dan ada bila dirinya. Jadi aku coba aja nothing to lose. Ternyata aku casting dapet dan keterusan. Dan aku kayak sadar, oh ini adalah pekerjaan yang mungkin kedepannya bisa menghidup saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.